Shalom teman-teman, kembali lagi dengan berbagi resep Ini cacik goreng, onde goreng teman-teman Ini ondenya cacik bakukan dulu di dalam frozen ya deh Ya teman-teman, 1 butih telur, itu cacik pecahkan Dan kita ambil telur putihnya aja Ini telur putih berguna untuk melindungi onde-onde-onde-nya Agar saat menggorengnya itu tidak pecah ya teman-teman Onde-onde-nya Dan kita taburkan ke dalam onde-onde Ketelur putihnya dan kita ratakan ya Kita pakai sarung tangan dan kita ratakan semua onde-onde-nya ya teman-teman Ingat ya teman-teman, ini ondenya harus dalam keadaan beku ya teman-teman Taruh di frozen ya teman-teman, dan dibekukan Agar setiap onde-onde-nya itu beku Dan pada saat goreng itu tidak hancur ya teman-teman Ini kita sudah ratakan dan kita siapkan minyak ya teman-teman Kita panaskan minyak Lalu kita goreng onde-onde-nya teman-teman Ingat itu gorengnya pakai api kecil aja Dan jangan terlalu lama gorengnya itu bisa meledak gitu Onde-onde-nya teman-teman Hati-hati bagi yang kurang bisa menggorengnya Nanti kena minyak Dan kita sediakan gula pasir ya teman-teman Ini gula pasir putih maupun yang kuning ini juga gak apa Asalkan gula ya teman-teman Kita haluskan ya teman-teman Lalu kita campuri kacang tanah yang sudah dihaluskan Lalu kita aduk rata ya teman-teman Gula dan kacang tanahnya Kita ratakan Setelah ratakan Kita tinggal taburin aja ke atas Onde-onde yang tadi kita goreng Dan selesai, selamat mencoba Selamat menikmati